Beralih ke Sulawesi Tengah, Kepolisian Resort Sigi menggelar gebiar vaksinasi COVID-19 selama dua hari berturut-turut, yakni pada Rabu sampai dengan Kamis kemarin. Gebiar vaksinasi COVID-19 ini diinisiasi oleh AKBRI bertempat di Poliklinik Polres Sigi, Desa Mangku, Kejamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Palu, ada rekan salam yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan salam. Halo rekan Dea. Iya, bisa Anda informasikan berapa jumlah dosis yang disiapkan oleh tim vaksinator selama gebiar vaksinasi kali ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Dea dan tribunan sekalian, benar sekali. Kepolisian Resort Sigi menggelar gebiar vaksinasi COVID-19 selama dua hari berturut-turut, yakni dari Rabu hingga Kamis kemarin. Dan juga untuk Kepolis Sigi sendiri, AKBRI menjelaskan dalam sehari targetnya bakal menyediakan 3.000 dosis vaksinasi COVID. Menurutnya, dalam sehari bisa menghabiskan 2.500 dosis hingga sebanyak-banyaknya. Perwira menangkap Polri itu menjelaskan kegiatan vaksinasi kali ini dibantu dari Polda Sulteng, Puskes Mas Jolo, Puskes Mas Kaleke, dan Polres Sigi sendiri. Kemudian, pantauan kami kemarin, masyarakat sudah berkumpul di poliklinik Polres Sigi sejak pukul 8 pagi, dan sejumlah personel Polres Sigi pun menjaga dan mengarahkan masyarakat untuk divaksinasi COVID-19. Kemudian, Kapolres Sigi, AKBPR Jalas Menjelaskan mengungkapkan gebiar vaksinasi COVID-19 kali ini merupakan dari Angkatan AKBRI 2001, rekan dia. Ya, dari informasi yang saya dapatkan bahwa dalam acara gebiar vaksinasi kali ini ada hadiah 4 sepeda motor. Lalu, apakah ada hadiah lain selain sepeda motor tersebut? Baik, Pak Tandia. Selain hadiah utama 4 unit sepeda motor, masyarakat juga selesai divaksinasi akan langsung memawa pulang sembako berupa 3 kg meras atau bisa memilih juga pasir 1 kg. Kata Reja, nantinya gebiar vaksinasi ini akan terus dilaksanakan sampai di akhir tahun 2021. Hal itu untuk merangsang masyarakat Kabupaten Sigi khususnya, semuanya maksimal hadir di grai-grai vaksinasi. Kemudian, mantan Kepala Detesmen B Pelopor, Satbimopoldan Perontalo itu menjelaskan ada beberapa hadiah tambahan berukur price, seperti sepeda anak-anak, mesin cuci, rice cooker, sepeda anak-anak, dan setrika. Dan hadiah utamanya itu adalah 4 unit sepeda motor, rekan dia. Baik, lalu sejauh ini berdasarkan informasi yang Anda dapat, bagaimana upaya Polres Sigi untuk mengajak masyarakat mau mengikuti vaksinasi tersebut? Baik, upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Sigi sendiri, selain membuka gerai-gerai vaksinasi bersama dengan Dinas Kesehatan dan stakeholder terkait, juga melakukan operasi razia pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintasi jalan poros Palu Pulawi depan Makau Polres Sigi. Sejumlah personel dari Satlantas, Sabara, dan Satres Krim Polres Sigi turun melakukan razia tersebut. Pantuan kami kemarin, semua pengendara itu diberhentikan yang melintasi jalur poros Palu Pulawi. Tidak sedikit masyarakat memilih memutar balik kendaraannya sebab mengira operasi tersebut terkait kelengkapan kendaraan. Personel Polres Sigi pun saat melakukan operasi tidak menanyakan kelengkapan SIM maupun SDNK, namun meminta bukti apakah masyarakat yang melintasi jalan tersebut sudah divaksinasi atau belum. Kemudian juga jika belum, kedapatan masyarakat yang belum divaksinasi, maka masyarakat pun langsung diarahkan masuk ke gerai vaksinasi COVID di poliklinik Polres Sigi, sehingga masyarakat langsung mendapatkan layanan vaksinasi di lokasi tersebut, rekan dia. Baik. Dibu Nusregan, salam juga sudah melakukan wawancara bersama AKBP Reja Asiman Juntak selaku Kapolres Sigi terkait kelihatan vaksinasi AKBRI ini. Kami tampilkan selengkapnya. Untuk target kita per hari bisa di 3.000 dosis. Berapa hari rencananya gebiar vaksinasi ini? Kalau untuk gebiar vaksinasi akan kita laksanakan dadakan, sampai di akhir tahun Desember ini untuk bisa merangsang masyarakat kita supaya maksimal, kalau hadir beramai-ramai untuk melaksanakan vaksinasi. Kemudian apa yang membedakan dari kegiatan vaksinasi lainnya ini? Untuk di gebiar vaksinasi AKB ini? Untuk yang membedakan sebenarnya tidak terlalu banyak. Untuk di vaksinasi kegiatan yang biasa pun, kita berikan sembako kepada warga masyarakat kita yang melaksanakan vaksinasi. Namun di momen-momen tertentu seperti hari ini, mulai dari kemarin, hari ini, dan mungkin nanti hari Sabtu juga, akan kita berikan tambahan selain sembako berupa doorpress. Dalam hal ini beberapa doorpress, seperti kemarin sudah kita undi, termasuk hari ini juga, mulai dari doorpress hiburan, seperti setrika, kipas angin, magic-com, kemudian mesin cuci, kulkas, dan lain-lain, ada sepeda juga. Namun untuk doorpress utama, kita siapkan 4 unit sepeda motor. Kemudian, target vaksinasi sendiri di Kabupaten Sigi ini, data terakhirnya berapa? Untuk vaksinasi di Kabupaten Sigi ini, kita sudah di angka 52 persen, sampai tanggal kemarin, mudah-mudahan hari ini juga bisa melunjak lagi. Sehingga kita harapkan di akhir tahun, kita di Kabupaten Sigi ini sudah di angka 70 persen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!